Kaka senior sudah kembali. Astaga, kaka senior Luo Fan. Dia kembali. Kemunculan Luo Tian di pintu masuk Sekte Ilahi Agung sangat mengejutkan banyak murid. Berita tentang kecelakaan Luo Fan telah menyebar ke seluruh Sekte. Semua orang tahu bahwa Luo Fan telah dikalahkan oleh Feng Hao dalam satu gerakan, dan bahkan banyak yang berpikir bahwa dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Feng Hao dan langsung mati. Tapi sekarang, Luo Fan masih hidup dan sehat. Temperamennya bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah dewa. Ayah Baptis Luo Fan terharu melihat Ayah Baptisnya lagi. Dia tidak tahu berapa hari telah berlalu di alam leluhur arcane, tapi rambut Ayah Baptisnya sudah memutih. Bagus, senang kamu kembali. Luo Tian sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Baginya, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat putra kesayangannya kembali. Ayo, kita kembali ke Sekte Dalam dulu. Sambil tersenyum, Luo Tian menghilang dari pintu masuk Sekte Ilahi Agung dengan Luo Fan di belakangnya. Mereka muncul kembali di aula budidaya Luo Fan. Itu adalah pulau kecil yang melayang di udara, penuh dengan energi abadi. Beberapa burung bangau abadi terbang berpasangan. Itu adalah pemandangan yang menguntungkan. Aku tahu sesuatu yang baik akan datang ketika aku melihat burung bangau terbang di langit dua hari terakhir ini. Aku tidak menyangka itu benar. Luo Tian memandang Luo Fan. Faner, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Kemana kamu pergi hari itu ketika kamu melawan Feng Hao? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Tepi mata Luo Tian sedikit memerah. Dia sangat mencintai Luo Fan. Meskipun Luo Fan adalah anak angkatnya, dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Luo Fan sudah terbiasa dengan ini. Sejak Minor All Heaven, dia telah menerima cinta seperti ini. Dia memandang Luo Tian dan berkata, Meskipun tingkat kultifasi Feng Hao tidak tinggi, dia memiliki artefak ilahi. Tampaknya memiliki kekuatan dao besar. Hari itu, saya kalah darinya. Seperti yang kupikirkan. Luo Tian sadar ketika dia mendengar kata-kata Luo Fan. Sama seperti yang dia selidiki di dunia abadi emas, Feng Hao telah memperoleh artefak ilahi dari jalan iblis abadi. Itulah sebabnya dia bisa naik. Selain itu, dia mengandalkan artefak ilahi untuk menjadi dewa perantara nomor satu di alam leluhur abadi yang mendalam. Namun kenyataannya, kultifasi aslinya sangat lemah. Apakah ayah angkat tahu? Luo Fan tercengang. Mungkinkah ayah angkat tahu segalanya tentang Feng Hao yang memiliki artefak ilahi? Hah! Luo Tian dengan dingin mendengus dua kali. Dia marah sekaligus jemburu pada Ye Lan di dalam hatinya. Dia mencibir dan berkata, Saya tidak tahu mengapa keberuntungan Feng Hao ini begitu baik. Ketika dia memasuki jalan iblis abadi di dunia abadi emas, dia memperoleh setidaknya dua artefak ilahi. Luo Fan tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Tidak heran Feng Hao begitu populer. Itu karena dia memiliki dua artefak ilahi di tangannya. Jika dia memiliki dua artefak ilahi, dia akan dapat melakukan apapun yang dia suka di alam leluhur abadi Suan. Bagi Luo Fan, dia adalah putra takdir. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi penguasa dunia abadi yang mendalam. Hal ini tidak dapat diubah. Feng Hao ini adalah orang yang kaya raya, kata Luo Fan. Ayah angkat, saya telah terperangkap dalam artefak ilahi Feng Hao selama beberapa hari terakhir. Namun, saya memiliki tubuh Dao Agung, sehingga artefak ilahi tidak dapat menghancurkan keinginan saya. Pada akhirnya, saya berhasil menghancurkannya. Melalui celah artefak ilahi. Menerobos artefak ilahi. Tubuh Luo Tian tidak bisa menahan gemetar. Mampu menembus artefak ilahi, itu cukup mengesankan. Namun, ketika dia memikirkan tentang tubuh ilahi Luo Fan, sepertinya itu masuk akal. Bagaimanapun, artefak ilahi dan Dao Agungnya berasal dari sumber yang sama. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menembus artefak ilahi. Lebih-lebih lagi. Jika Dao Agung Luo Fan lebih lengkap, artefak ilahi tidak akan mampu menekannya. Luo Tian merenung sejenak dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Berkultivasi dengan damai selama periode waktu ini. Ketika alam leluhur terbuka, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara bagi Anda untuk memasuki alam leluhur untuk memperjuangkannya. Harta benda. Sekarang Luo Fan telah kembali dengan selamat. Luo Fan tahu bahwa dia dapat mengesampingkan banyak rencananya. Selama Luo Fan tumbuh lebih kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam. Memikirkan hal ini, suasana hati Luo Tian menjadi lebih baik. Dia memberi Luo Fan waktu dan meninggalkan pulau abadi yang melayang. Setelah Luo Tian pergi, Luo Fan bergumam dengan suara rendah, Feng Hao benar-benar beruntung memiliki dua artefak ilahi. Tapi dengan bantuannya, tidak masalah siapa yang memilikinya. Waktu berlalu dalam sekejap, Feng Hao telah tinggal di sekte langit ilahi yang mendalam selama lima hari, dan dia menghabiskan tiga hari di antaranya dalam budidaya terpencil. Kultifasinya akan pulih sedikit demi sedikit, tetapi Feng Hao tidak akan menerobos ke tingkat tertinggi hanya karena itu. Sebelum alam leluhur terbuka, yang terbaik baginya adalah tetap menjadi dewa tengah. Pada hari ini, Feng Hao terbangun dari kultifasinya dan menyadari bahwa Luo Fan seharusnya kembali ke sekte ilahi yang agung. Sudah waktunya dia kembali ke sekte dewa pengangkatan. Bagaimanapun, Feng Hao masih belum mengetahui situasi spesifik dari Goku, Raja Banteng, dan Juyi. Selain itu, dia ingin Daolord Baiyu memenuhi janjinya untuk mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur. Puncak utama sekte dalam akan menjadi tempat dia, Goku, dan yang lainnya berkultifasi. Semua ini perlu dijaga. Feng Hao meninggalkan Ola dan berkata kepada murid langit mendalam yang berdiri di pintu, panggil penatua Zubili untukku. Iya, murid itu menganggup dan meninggalkan Ola. Segera, penatua Zubili bergegas mendekat. Lokasinya tidak jauh dari lokasi Feng Hao. Kudengar kamu ingin menemuiku setelah kamu bangun, jadi aku bergegas. Ada apa? Zubili tersenyum pada Feng Hao. Terhadap Feng Hao, dapat dikatakan bahwa dia sepenuhnya tulus. Tidak mudah baginya untuk masa depan sekte langit ilahi yang mendalam, tapi semuanya baik-baik saja. Saya sudah berada di sekte langit ilahi yang mendalam selama beberapa waktu sekarang, kata Feng Hao. Saya telah memutuskan untuk kembali ke sekte dewa pengangkatan untuk mengurus beberapa masalah. Saya akan kembali ketika saya punya waktu di masa depan. Begitu cepat, ini baru lima hari. Zubili membeku. Feng Hao belum minum secara pribadi dengannya selama jamuan makan di sekte langit yang mendalam. Dia akan pergi setelah tiga hari berkultivasi tertutup. Feng Hao menganggup dan berkata, Ya, sulit bagi Penatua Zhu dan sekte Anda selama beberapa hari terakhir. Zubili tahu bahwa Feng Hao harus pergi, tapi dia tidak akan memaksanya untuk tinggal. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, maka aku tidak punya alasan untuk menahanmu di sini. Kamu bisa kembali dulu, tapi kamu bisa kembali kapan saja di masa depan. Baiklah. Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik. Zubili adalah orang yang jujur. Meskipun dia sudah tua, dia tetaplah orang yang bisa diandalkan. Aku akan mengirimmu pergi. Zubili menyarankan untuk mengirim Feng Hao menjauh dari sekte langit ilahi yang mendalam, bahkan ketika Feng Hao berkuasa. Zubili bahkan mengambil dua pil langit mendalam ilahi asli dari sekte tersebut dan ingin memberikannya kepada Feng Hao apapun yang terjadi. Dia berkata bahwa Feng Hao ada di sini untuk berkunjung, jadi dia harus memberinya sesuatu. 3852 Setelah kita berpisah, kapan kita akan bertemu lagi? Penatua Kanopi Zubili tersenyum ketika dia memandang Feng Hao. Selama periode waktu ini, dia mulai mengagumi Feng Hao, dan dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa Feng Hao adalah seekor naga di antara manusia, penguasa di antara makhluk abadi. Feng Hao terkeke, jika sekte Dewa Langit yang mendalam gratis, Anda dapat datang ke sekte Dewa Pengangkatan sebagai tamu. Saya yakin Master Sekte Chu akan menyambut Anda. Jika itu masalahnya. Zubili tertawa terbahak-bahak. Tidak ada keraguan bahwa sekte Master Chu tidak akan menyambutnya. Sekte Dewa Pengangkatan tidak punya alasan untuk menolak aliansi dengan sekte Dewa. Mengapa mereka tidak mau melakukan sesuatu yang saling menguntungkan? Feng Hao hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Zubili, Oh benar, Penatua Zu, di mana Master Sektemu? Feng Hao telah berada di sekte Dewa Langit yang mendalam selama berhari-hari tetapi belum pernah melihat Master Sekte. Dia telah melihat beberapa tetua tertinggi. Zubili tertawa datar, Master Sekte tidak suka tinggal di sekte dan sering berpergian. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, tapi, dia kadang-kadang akan mengirim pesan kembali untuk menanyakan tentang sekte tersebut. Feng Hao tercengang. Dia tidak hanya tertarik pada Master Sekte dari Sekte Dewa Langit yang mendalam. Jarang sekali menemukan hati yang begitu riang di alam leluhur yang mendalam. Baiklah, Penatua Zu, sampai jumpa di masa depan. Selamat tinggal. Feng Hao meninggalkan Sekte Dewa Langit yang mendalam. Dia tidak terburu-buru menggunakan angin semesta untuk melakukan perjalanan karena dia ingin melihat alam leluhur yang mendalam. Seseorang harus mengatakan, alam leluhur yang mendalam benar-benar merupakan alam abadi. Jika bukan karena sepuluh matahari di langit, Ki Abadi di sini akan lebih padat. Namun, sembilan matahari tampaknya menyerap Ki Abadi dari alam leluhur yang mendalam dan menggantung tinggi di langit. Meskipun Feng Hao ingin menghancurkan matahari, dia belum bisa melakukannya. Setengah bulan kemudian, Feng Hao tiba di Sekte Dewa Pengangkatan dan muncul di kastil pengumpulan abadi. Ketika karakter dari Sekte Dewa Pengangkatan yang ditempatkan di kastil pengumpulan abadi melihat Feng Hao, para dewa kecil yang telah melihat Feng Hao berjalan keluar dari pasir kuning tidak bisa menahan nafas. Ketika Feng Hao pertama kali tiba, dia hanyalah dewa rendah. Sekarang, dia adalah dewa tingkat menengah nomor satu. Selain itu, dia bukanlah dewa tingkat menengah dari Sekte Dewa Pengangkatan nomor satu. Dia adalah orang nomor satu di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam. Faktanya, Jin Hao dari kastil pengumpulan abadi sudah menjadi murid Sekte Dalam dan bahkan telah berpartisipasi dalam turnamen seratus sekte. Saat komandan kastil pengumpulan abadi hendak menyambut Feng Hao, dia menyadari bahwa Feng Hao telah meninggalkan kastil pengumpulan abadi dan memasuki jauh ke dalam gurun. Feng Hao sebenarnya sangat ingin tahu tentang platform kenaikan alam abadi leluhur mistik. Hubungan macam apa yang dimilikinya dengan alam abadi emas dan alam abadi surga. Oleh karena itu, setelah Feng Hao meninggalkan Sekte Langit Ilahi yang mendalam, dia kebetulan melewati tempat ini dan ingin melihat baik-baik. Namun, setelah memasuki jauh ke dalam gurun, Feng Hao menyadari bahwa bidang penglihatannya telah menurun. Dia tidak bisa melihat apapun yang jaraknya lebih dari dua meter. Feng Hao melambaikan tangannya dan energi dao besar terwujud. Baru setelah itu dia membubarkan area dalam jarak seratus meter di sekitarnya. Namun, dia tidak menemukan apapun. Platform Ascension adalah tempat yang mirip dengan altar. Namun, itu telah dihancurkan dan tidak ada lagi aura kekuatan abadi. Feng Hao meletakkan tangannya di platform kenaikan dan memasukkan energi dao besar ke dalamnya, mencoba menemukan jejak yang tersisa. Namun, platform Ascension seperti produk sekali pakai. Setelah dia naik, itu benar-benar kehilangan kegunaannya. Feng Hao kemudian kembali ke kastil pengumpulan abadi. Jenderal Dewa Kecil dari Sekte Dewa Pengangkatan menerima Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak berniat tinggal lama. Dia meminta jenderal untuk membantu menemukan tetua-tetua di kastil pengumpulan abadi. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah jenderal pergi, setengah hari kemudian, dia membawa kembali seorang lelaki tua buta berambut putih. Tubuh lelaki tua itu bungkup dan vitalitasnya hampir habis. Dia hanya bertahan sampai nafas terakhirnya. Salam, murid Sekte Surgawi. Orang tua itu membungkuk kepada Feng Hao dengan bantuan jenderal. Feng Hao buru-buru berdiri dan berkata, Tua, silakan duduk. Orang tua itu duduk di aula di bawah bimbingan jenderal. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tampak sangat pendiam. Orang tua, berapa umurmu? Feng Hao bertanya. Orang tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan sepertinya tenggelam dalam ingatan dan pikiran. Setelah beberapa saat, dia berkata, Seratus tiga ribu tahun. Feng Hao. Feng Hao sedikit bingung. Orang tua ini berusia lebih dari seratus ribu tahun. Mengapa dia masih menjadi dewa kecil? Feng Hao berpikir sejenak dan bertanya, Orang tua, bisakah Anda memberitahu saya apakah ada orang yang telah naik ke platform kenaikan di luar kastil pengumpulan abadi dalam seratus ribu tahun terakhir? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain dua tahun yang lalu, saya mendengar seseorang naik, tidak ada seorang pun. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jika ascension platform ini disiapkan khusus untuknya, Maka, permainan catur ini terlalu besar. Dengan kata lain, kedatangannya di dunia ini juga dikendalikan oleh dua orang di belakang layar. Platform ascension memang merupakan produk satu kali saja. Kata-kata lelaki tua itu juga membenarkan dugaan Feng Hao. Feng Hao dan lelaki tua itu kemudian membicarakan beberapa hal yang terjadi dalam seratus ribu tahun terakhir. Terlepas dari dendam antara sekte ilahi dan sekte abadi, Ada juga kemunculan sepuluh matahari di langit secara tiba-tiba. Banyak tempat di alam abadi leluhur mistik dirusak oleh pasir kuning. Bahkan ras dewa iblis pun sering menyerbu. Selain itu, tidak ada insiden besar. Sedangkan lelaki tua itu, mulutnya juga kering karena berbicara. Dia terengah-engah dan hampir tidak bisa bernapas. Setelah Feng Hao mengetahui jawaban yang diinginkannya, dia menggunakan teknik peremajaan untuk menstimulasi sisa vitalitas terakhir di tubuh lelaki tua itu. Dia memperpanjang umur orang tua itu selama 200 tahun lagi. Kondisi mental orang tua itu segera membaik. Dia kemudian berlutut di tanah dan berkata, Dewa kecil ini berterima kasih kepada sekte ilahi karena telah memperpanjang hidupku. Dong, dong. Ketika sang jenderal melihat bahwa Feng Hao sebenarnya memiliki cara untuk menentang langit dan mengubah nasibnya, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Metode ini luar biasa. Bahkan guru sekte ilahi mungkin tidak memiliki metode seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan melawan takdir. Feng Hao meninggalkan kastil pengumpulan abadi dan terbang langsung ke sekte dalam sekte Dewa Pengangkatan. Master Daubulu Putih, Master Sekte Cailian, dan Wakil Master Sekte Cutianan telah lama merasakan kembalinya dia. Mereka bertiga secara pribadi menyambutnya di gerbang gunung. Lagi pula, Feng Hao telah membuat sekte Dewa Pengangkatan terkenal dan memenangkan gelar Dewa Tengah Nomor Satu di alam abadi leluhur mistik. Dia juga telah mendapatkan tempat untuk pergi ke alam abadi leluhur. Di masa depan, dia pasti akan menjadi harapan terbesar sekte Dewa Pengangkatan. Ketika tiga pilar sekte ilahi berkumpul di gerbang gunung sekte luar, semua murid sekte luar menjadi gempar. Mereka berseru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tiga tokoh besar sekte ilahi. Melihat tiga tembakan besar berdiri di antara langit dan bumi seperti bulan terang di langit, semuanya sangat bersemangat. Adapun Feng Hao, dia melihat tiga sosok di platform awan di bawah gerbang gunung besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah mereka akan menyambutnya kembali dengan megah? Sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Sosoknya mendarat di platform awan di gerbang gunung. Ketika dia melihat Master Dao Bulu Putih, dia benar-benar tercengang. Dia bertanya-tanya siapa anak ini. 3.853 Dao Master Bai Yu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum pada Feng Hao. Saya pikir Anda tinggal di sekte langit yang mendalam dan tidak kembali. Feng Hao memandang Dao Master Bai Yu dengan senyum masam. Aku baru di sini beberapa hari. Jika kamu tidak kembali setelah hari ini, aku akan pergi ke sekte langit ilahi yang mendalam untuk menanyakanmu. Feng Hao mengira Dao Master Bai Yu masih sangat muda. Jika dia pergi, orang mungkin mengira dia adalah anak orang lain. Feng Hao tersenyum. Sepertinya aku kembali tepat pada waktunya. Feng Hao, kamu telah mengangkat nama sekte kami kali ini, jadi aku harus memberimu hadiah. Apakah ada yang kamu inginkan? Master Sekte Kailian tersenyum pada Feng Hao dan berkata, juga, temanmu sedang menunggumu. Kembalilah. Sekarang Feng Hao telah mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur dan menjadi dewa tengah nomor satu, prestise sekte dewa pengangkatan seperti matahari di langit. Oleh karena itu, sekte dewa pengangkatan cukup berterima kasih atas kontribusi Feng Hao. Hanya saja mereka menyesal tidak bisa pergi ke sekte ilahi yang agung untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, rekan-rekan Feng Hao telah menyelesaikan rekonstruksi tubuh abadi yang mendalam mereka dan menanyakan kapan Feng Hao akan kembali. Master Sekte Chailian dan Master Dao Baiyu sakit kepala. Sekarang Feng Hao telah kembali, wajar saja jika mereka membiarkan Feng Hao kembali terlebih dahulu. Hal-hal lain bisa dibicarakan nanti. Setelah mendengar kata-kata guru Sekte Chailian, Feng Hao berpikir sejenak dan bertanya, kembali ke mana? Master Sekte Chailian memelototi Ye Lan dan berkata, apalagi yang bisa dijanjikan oleh Master Jalan Baiyu padamu? Master Sekte Chailian tidak menyangka bahwa perjanjian antara Master Jalur Baiyu dan Ye Lan sebenarnya adalah memberikan puncak utama Sekte dalam kepada Feng Hao dan rekan-rekannya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan. Namun, setelah dipikir-pikir, jika Feng Hao benar-benar bisa menjadi Dewa Tengah Nomor Satu dan mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur, apa puncak utamanya? Paling-paling, dia bisa membentuk formasi ilahi lainnya. Puncak utama bisa berjalan tanpa dia, tetapi murid seperti Feng Hao tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, Master Sekte Chailian pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan menyetujui perjanjian antara Feng Hao dan Dao Master Baiyu. Haha. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tinjunya, terima kasih, pemimpin Sekte, terima kasih, pemimpin Dao. Dao Lord Whitefeater melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, aku adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Feng Hao. Berita kembalinya Feng Hao menyebar ke seluruh Sekte Dewa Pengangkatan. Banyak murid membicarakan tentang perbuatan Feng Hao. Saat ini, hanya Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya yang tersisa di puncak utama fraksi dalam. Pada dasarnya, berita tersebut tidak dapat sampai kepada mereka. Sekte Dewa Levitasi ini penuh dengan kebohongan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi 100 Sekte, tapi saya tidak melihat tanda-tanda Sekte dalam berpartisipasi. Raja Iblis Banteng belum melihat Feng Hao selama periode waktu ini, dan hatinya bisa dikatakan panik. Apalagi sekarang mereka sudah memiliki tubuh Xuan imortal dan hidup dan mati bersama dengan Sekte Dewa Pengangkatan, mereka merasa tidak enak tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Bagaimanapun, ada banyak Sekte Dewa di alam leluhur abadi Xuan yang telah dihancurkan. Jika suatu hari nanti Sekte Dewa Pengangkatan dihancurkan, mereka bahkan akan tega menangis. Jika Feng Hao ada di sini, mereka tidak akan panik sama sekali. Tapi sekarang, Feng Hao tidak terlihat. Goku menganggup dan berkata, akhir-akhir ini, kami mencari pemimpin Sekte Dewa Pengangkatan berkali-kali, tapi setiap kali, dia asal-asalan. Aku, Matahari Tua, sudah muak. Aku sudah memberinya banyak hal wajahku dengan mampu bertahan sampai sekarang dengan sifat burukku. Jui berkata saat ini, apalagi yang bisa kamu lakukan terhadap pemimpin Sekte Dewa Pengangkatan. Saya. Goku tidak bisa berkata-kata. Itu menyayat hati, kakak ipar. Empat wajah asing di gua tempat tinggal puncak utama tersenyum pada Goku dan berkata, pemimpin Sekte Dewa Pengangkatan membantu kami merekonstruksi tubuh abadisuan. Untuk ini, kami harus mempercayai mereka. Dengan cara kaisar angin, saya, aku takut tidak ada orang yang bisa melakukan apapun padanya yang dilahirkan. Goku tertegun sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal? Siapa yang benar? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di gua tempat tinggalnya. Saudara kerangka ini. Goku berkata tanpa sadar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Goku tiba-tiba berbalik untuk melihat pintu masuk gua dan tergagap, Feng, Feng, Feng Hao. Desir, desir. Segera, setelah mendengar kata-kata Goku, semua orang di gua tempat tinggal memandang Feng Hao. Little Black dan Little Uncle segera menerkam Feng Hao dan mengibaskan ekornya. Raja Iblis Banteng berkata, Kaisar Angin, benarkah itu kamu? Kami baru saja berdiskusi bahwa jika Anda tidak kembali, kami akan pergi dan menghancurkan Sekte Dewa Pengangkatan. Feng Hao tertegun dan berkata dengan ragu, jika kamu menghancurkan Sekte Dewa Pengangkatan, bukankah kamu akan tamat juga? Setiap orang menyayat hati. Juyi memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, kemana saja kamu selama ini? Master Sekte Chai Lian mengatakan Anda pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 Sekte, tetapi tidak ada tanda-tanda Sekte Dewa Pengangkatan berpartisipasi. Feng Hao menganggup dan berkata, Ya, saya tidak sengaja kembali duluan. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Goku, Juyi, dan yang lainnya tercengang. Apa yang dia maksud dengan tidak sengaja datang lebih dulu? Raja Iblis Banteng berkata, Pertama di Sekte Dewa Pengangkatan. Raja Iblis Banteng tahu bahwa Feng Hao kuat, tetapi Feng Hao baru saja naik ke alam leluhur abadi suan belum lama ini. Seberapa kuat dia? Bahkan jika dia menggunakan Win Universe, kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan seluruh alam leluhur abadi suan. Feng Hao terkeke dan berkata, Tentu saja itu seluruh alam leluhur abadi suan. Apa? Apa? Kata-kata Feng Hao telah membuat takut semua orang saat itu. Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Sekarang Feng Hao adalah yang pertama di alam leluhur abadi suan, bukankah mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Feng Hao kemudian berkata, Itu hanya yang pertama di antara Dewa Perantara, bukan apa-apa. Fiuh! Semua orang menghela nafas lega. Baru saja, Feng Hao tidak menjelaskannya dan itu hampir membuat mereka takut sampai mati. Setelah tubuh abadi suan mereka direkonstruksi, mereka bahkan lebih sadar akan alam budidaya di alam leluhur abadi suan. Dewa Perantara bukanlah apa-apa. Di atas mereka adalah Dewa Unggul, lalu alam raja, dan kemudian alam raja. Akhirnya, ada Daolor. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka disengaja dan jauh. Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian semuanya merasa bahwa dengan kemampuan Feng Hao, tidak akan sulit baginya untuk menjadi yang pertama di antara Dewa Perantara. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah betapa luar biasanya para jenius dari alam leluhur abadi suan. Feng Hao kemudian bertanya kepada semua orang tentang bagaimana perasaan mereka setelah tubuh abadi suan mereka direkonstruksi. Berbicara tentang ini, semua orang merasa terharu. Satu kata. Nyaman. Tubuh abadi suan selaras dengan langit dan bumi. Bahkan bernapas pun sangat nyaman. Belum lagi budidaya. Terlebih lagi, jumlah energi abadi yang diserap dari puncak utama jauh lebih banyak dibandingkan saat mereka pertama kali tiba. Feng Hao sedikit mengangguk. Sebelumnya, mereka semua adalah penumpang gelap, sehingga langit dan bumi akan menolak mereka. Tapi merekonstruksi tubuh abadi suan setara dengan diakui oleh alam leluhur abadi suan. Bagaimana kecepatan kultivasi mereka tidak cepat? Kakak senior Feng Hao. Ketika malam tiba, seorang murid sekte dalam muncul di luar gua keadilan luar biasa. Feng Hao tertegun sejenak, dia sudah menjadi kakak laki-laki. Apa masalahnya? Feng Hao muncul di luar gua, memandang murid muda itu, dan bertanya dengan lembut. 3854 Misi Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata murid itu. Dia baru saja kembali ke sekte dan Sun Wukong serta yang lainnya baru saja merekonstruksi tubuh abstrus imortal mereka. Namun, mereka sudah akan bekerja untuk sekte dewa pengangkatan. Iya. Murid itu menganggup dan menangkupkan tinjunya sebelum meninggalkan tempat tinggal gua kebenaran yang luar biasa. Feng Hao telah menjadi dewa menengah nomor satu di seluruh alam leluhur abadi yang abstrus. Di sekte dalam, bahkan murid dewa unggul tidak mendapat kehormatan seperti itu. Tatapan Feng Hao kemudian menyapu Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Bola Kecil, Hitam Kecil, dan Empat Dewa Kuno. Bagaimana menurutmu? Sun Wukong berkata, Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena kita berhutang budi pada Master Sekte, kita harus pergi. Raja Iblis Banteng berbisik, Tidak apa-apa jika itu misi sederhana, tapi jika itu misi bunuh diri. Lupakan saja. Semua orang memandang Raja Iblis Banteng dengan bingung. Pertanyaan macam apa itu? Yang lain tidak keberatan. Mereka telah memperoleh manfaat besar dari Sekte Dewa Pengangkatan dan tidak ada yang terjadi pada Feng Hao. Singkatnya, Sekte Dewa Pengangkatan sangat bisa diandalkan. Baiklah, pergi. Feng Hao melihat bahwa semua orang bersedia berkontribusi pada Sekte Dewa Pengangkatan, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Jauh dilubuk hatinya, dia juga mendukung semua orang untuk melakukan sesuatu demi Sekte Dewa Pengangkatan. Bagaimanapun, mereka datang ke Sekte Dewa Pengangkatan tanpa memberikan kontribusi apapun. Namun, mereka telah memperoleh begitu banyak sumber daya. Tidak lama kemudian, Feng Hao membawa Sun Wukong dan yang lainnya ke puncak Master Sekte. Penghalang puncak Master Sekte menghilang begitu Feng Hao dan yang lainnya tiba. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah alam abadi. Kicau burung, wangi bunga, gemericik mata air, burung bango bermah kota merah, istana batu diok. Di pulau abadi yang mengambang di alam abadi, ada tiga kata kuno, puncak Master Sekte. Pada saat ini, tangga Batu Pelangi memanjang dari puncak Master Sekte. Pada saat yang sama, suara Master Sekte Kailian terdengar, datanglah ke jembatan pelangi. Semua orang melangkah ke tangga Batu Pelangi. Kemudian, tanpa perlu berjalan, jembatan pelangi menyusut kembali ke puncak Master Sekte. Luar biasa. Dewa kuno tertua di antara empat dewa kuno menghela nafas. Sudah lama. Dewa kuno lainnya berkata, dulu kami juga seperti ini. Huh. Keempat dewa kuno berpikir kembali ke masa lalu. Semuanya baik-baik saja sampai Kaisar Iblis tiba bersama bawahannya. Segalanya telah berubah. Dunia abadi telah runtuh. Jika bukan karena artefak ilahi, dunia abadi sudah lama tidak ada lagi dan menjadi wilayah dunia Iblis. Namun, bahkan jika dunia keabadian dipertahankan, banyak makhluk hidup purba telah menghilang, termasuk mantra abadi dan kemampuan ilahi. Sekarang setelah mereka melihat seni mistik masa lalu sekali lagi, keempat makhluk abadi kuno itu begitu tersentuh hingga mereka hampir menangis. Ketika semua orang tiba di Aula Utama Sekte Master Puncak yang terapung, Master Sekte Cailian, Master Sekte Bayu, dan Wakil Master Sekte Cu Tianan sedang berdiri di alun-alun di ujung jembatan pelangi. Menguasai. Tuan Dao. Yang berdaulat Cu. Selama beberapa hari terakhir, semua orang telah mengetahui beberapa tokoh kunci dari Sekte Dewa Pengangkatan ini. Mereka berada dalam posisi yang sulit. Sekarang Feng Hao telah kembali dan kesalahpahaman telah teratasi, mereka masih merasa sedikit menyesal di hati mereka, jadi sikap mereka saat ini tidak buruk. Haha. Master Sekte Bayu tidak tinggi, tapi dialah yang pertama berbicara. Sudah ku bilang padamu sejak lama bahwa Feng Hao akan kembali, tapi kamu tidak percaya padaku. Raja Iblis Banteng tercengang. Dia tahu bahwa Master Sekte Bayu mengatakan ini terutama untuknya. Lalu, dia tertawa datar. Saya khawatir tentang Feng Hao. Pokoknya, terima kasih, Master Sekte Bayu. Raja Iblis Banteng tidak bisa berbuat apa-apa di depan Master Sekte Bayu. Bagaimanapun, budidaya Master Sekte Bayu bahkan lebih kuat dari hitam kecil dan bola kecil. Budidaya Dao leluhur setengah langkah bukanlah lelucon. Tidak apa-apa. Sekte Master Bayu melambaikan tangannya. Bagaimanapun, mereka adalah teman Feng Hao. Pada saat ini, Master Sekte Chai Lian memandang Feng Hao dan berkata, Sekarang teman Anda memiliki tubuh abadi yang misterius, budidayanya pasti akan berkembang pesat. Selain itu, Anda telah memberikan kontribusi pada sekte tersebut. Sebelum pergi ke leluhur Rilem, saya berdiskusi dengan Master Sekte Bayu dan Chu Tianan dan memutuskan untuk membiarkan Anda pergi ke Gunung Iblis. Gunung Setan. Feng Hao tercengang. Dia belum pernah mendengar nama ini. Terlebih lagi, dia sedikit bingung. Sudah berapa lama mereka berada di alam leluhur abadi yang misterius. Kecuali dia, Sun Wukong dan yang lainnya bahkan belum meninggalkan sekte tersebut. Apa sih Gunung Iblis itu? Kuncinya adalah budidaya Sun Wukong dan yang lainnya. Tidaklah cukup. Alam Dewa Rendah. Tempat apa ini? Raja Iblis Banteng secara samar-samar merasa bahwa tugas ini tidak mudah. Kakinya tidak bisa menahan gemetar. Ini benar-benar pertanyaan bunuh diri. Master Sekte Cailian melihat Feng Hao dan yang lainnya mengerutkan kening. Setelah tertegun beberapa saat, dia berkata, Jangan khawatir, Gunung Iblis tidak berbahaya. Kali ini, aku memintamu pergi bersama kami untuk mengundang Marsial Granduncle kembali. Paman bela diri. Feng Hao dan yang lainnya tercengang lagi. Kapan Sekte Dewa Pengangkatan memiliki kakek bela diri yang lain? Dengan kata lain, dia adalah rekan magang dari Master-Master Sekte Master Cailian. Hubungan ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Kenapa kita yang pergi? Bukankah seharusnya kamu yang mengundang Marsial Granduncle kembali ke Sekte? Feng Hao bingung. Marsial Granduncle berkata, Jika Sekte kita tidak memiliki sekelompok murid, kita tidak boleh pergi menemuinya. Master Sekte Cailian tersenyum pahit dan berkata, Sekarang, dengan kalian di sini, saya pikir kita bisa membawa mereka. Selain itu, Feng Hao mendapat tempat pertama di Alam Dewa Tengah, jadi saya pikir Marsial Granduncle tidak punya alasan untuk menolak kembali ke Alam Dewa Tengah. Sekte. Ketika semua orang mendengar kata-kata Master Sekte Cailian, mereka merasakan sakit kepala. Bagaimana mereka bisa membawanya ke sini? Alam Dewa Rendah, bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati? Raja Iblis Banteng tergagap, Saya pikir saya akan lulus. Saya benar-benar tidak bisa membawa mereka ke sini. Saya terlalu lemah. Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng dan berkata, Kamu memiliki kesadaran diri. Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng segera menundukkan kepalanya. Dipanggil oleh Feng Hao lagi, dia sangat sedih hingga dia ingin menangis. Master Sekte Bayu berkata, Apa yang kalian takutkan? Kali ini, saya akan membawa kalian ke sana. Jika kami dapat membawa Marsial Granduncle kembali, kalian semua akan diberi hadiah. Wow! Mata Goku, Yang Jian, dan yang lainnya langsung berbinar. Bahkan Little Black dan Little Ball tidak dapat menghindari godaan. Mereka sangat serakah. Feng Hao memandang Master Sekte Cailian dan berkata, Mengapa Kakek Beladiri meninggalkan Sekte pada saat itu? Master Sekte Cailian berkata, Karena selain Cutianan, tidak ada bintang baru lainnya di Sekte Dewa Pengangkatan. Jika Cutianan tidak mendapatkan kesempatan Kaisar, saya khawatir Sekte Dewa Pengangkatan akan menjadi Sekte Abadi sejak lama. Karena marah, Kakek Beladiri meninggalkan Gunung Iblis. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Kakek Beladiri dari Sekte Dewa Pengangkatan ini benar-benar orang yang berubah-ubah. Jadi, Feng Hao tidak begitu yakin apakah dia bisa membawa Marsial Granduncle kembali ke Sekte. Namun, 3855. Berkeras. Master Sekte Cailian jelas tidak menyangka Feng Hao akan mengatakan ini, yang membuat semua orang tertawa. Apakah semudah itu menggunakan kekuatan pada Marsial Granduncle? Whitefeder tersenyum pada Feng Hao dan berkata, Jika kamu bisa menggunakan kekuatan pada paman Marsial Ancestral, maka aku akan sangat mengagumimu. Apakah itu Bai Yu, Master Sekte Cailian, atau Wakil Master Sekte Cu Tianan? Mereka semua merasa bahwa Feng Hao terlalu naif. Apakah itu ranah kultivasi atau faktor lainnya? Feng Hao tidak bisa membawa kembali Marsial Granduncle dengan paksa. Bahkan mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Cu Tianan tertawa. Kalau pakai kekerasan, hati-hati pantatmu hancur. Haha. Ju Yi tersipu. Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Bukankah itu hanya sebuah pukulan? Siapa yang belum pernah dipukul saat masih kecil? Kapan kita berangkat? Pada saat ini, Feng Hao sedikit tertarik ketika dia melihat kakek senior dari Sekte Dewa Pengangkatan. Secepat mungkin. Kata Guru Sekte Cailian. Ketika alam leluhur terbuka, semua Master Sekte akan pergi untuk menjaga pintu masuk. Saat itulah pertahanan Sekte Dewa dan Sekte Abadi berada pada titik terlemahnya. Saat itulah Sekte perlu menjaga Sekte mereka. Feng Hao mengangguk. Ternyata tujuan mengundang kakek bela diri ini kembali adalah untuk menjaga Sekte tersebut. Namun, Feng Hao merasa bahwa itu lebih untuk berjaga-jaga terhadap Sekte Ilahi yang agung. Tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo pergi sekarang. Feng Hao menyarankan. Bai Yu memandang Master Sekte Cailian dan bertanya, apakah almanak hari ini baik-baik saja? Feng Hao tercengang. Mereka benar-benar perlu melihat almanak sebelum keluar. Iya, cocok untuk perjalanan jauh. Master Sekte Cailian mengangguk. Kalau begitu ayo pergi hari ini. Oke. Bai Yu memandang Feng Hao dan yang lainnya. Misi ini tidak sulit. Hal utama adalah menunjukkan pemandangan alam leluhur abadi yang mendalam di sepanjang jalan. Ini misi yang bagus. Raja Iblis Banteng sangat senang. Ketika dia mendengar kata Gunung Iblis, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sekarang dia tahu bahwa mereka hanya akan menyapa para tetua dari Sekte Dewa Pengangkatan. Mereka dapat menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Saat itu, dia merasa. Misi ini gratis. Goku memandang Raja Iblis Banteng dengan jijik. Bahkan Yang Jian mulai membenci orang ini. Anjing hitam besar itu melirik ke arah Raja Iblis Banteng, lalu mengjilat punggung tangan Yang Jian. Daolort bulu putih tersenyum, lalu dia melambaikan tangannya. Segera, tiga kereta penarik Pegasus muncul dari awan di atas pulau terapung. Hukum. Pegasus itu berhenti di depan puncak Master Sekte dan berbaris. Master Taobayu yang berukuran anak-anak melompat ke gerbong pertama dan melambai pada Fenghao, Sun Wukong, dan Juyi, kalian bertiga, ikut aku. Raja Iblis Banteng tertegun dan dengan cepat berkata, aku juga ingin. Persetan. Goku segera mengeluarkan gada emas dan mengulurkannya ke hadapan Raja Iblis Banteng. Dia berkata, jika kamu terus menimbulkan masalah, aku akan memukul. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Aku akan duduk bersama Yang Jian dan anjing hitam besar. Raja Iblis Banteng tidak marah. Dia tidak takut semua orang memfitnahnya. Dia takut tidak ada yang akan memfitnahnya. Karena ketika tidak ada yang memfitnahnya, berarti tidak ada yang mau berbicara dengannya. Sekarang, setidaknya itu terbukti. Semua orang peduli padanya. He he. Raja Iblis Banteng menyeret Yang Jian dan anjing hitam besar itu ke dalam kereta. Empat makhluk abadi kuno pergi ke gerbong terakhir. Feng Hao mengambil Little Black, Little QQ, Sun Wukong, dan Ju Yi. Melihat semua orang telah diatur, dia pun menaiki kereta tempat Daolort Bulu Putih berada. Kemudian, ketiga gerbong itu melaju melewati kehampaan, meninggalkan puncak utama Sekte Dalam, dan langsung menuju Gunung Iblis. Di wilayah berbagai Sekte Dewa, pemandangannya indah, tetapi di tempat yang tidak dijaga itu, tandus. Pasir kuning ada di mana-mana, bahkan banyak makhluk tak jelas berkeliaran di pasir kuning. Sepuluh matahari tergantung di langit, dan Ki Abadi antara langit dan bumi menjadi semakin tipis di bawah terik matahari. Meskipun kecepatan penipisan Ki Abadi sangat lambat, hal itu bisa dirasakan setelah waktu yang lama. Pada saat ini, Daolort Bulu Putih berkata, di masa lalu, alam leluhur abadi yang mendalam adalah negeri dongeng yang nyata, tapi sayangnya, sekarang telah berubah tanpa bisa dikenali. Untungnya, warisannya belum rusak, dan semuanya masih memiliki peluang. Feng Hao melirik White Feather Daolort dan berkata, apakah karena matahari di langit? Iblis. Daolort Bulu Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua hanya masalah sekunder. Yang paling penting adalah, hati manusia, hati manusia tidaklah murni. Alam leluhur abadi yang mendalam membutuhkan leluhur dewa. Hanya leluhur dewa yang bisa mengembalikan segalanya ke keadaan semula. Leluhur dewa. Ketika Feng Hao mendengar nama ini, dia tercengang. Leluhur dewa ini harusnya merupakan eksistensi yang mirip dengan leluhur Dao. Selain itu, hati manusia yang disebutkan oleh Daolort Bulu Putih jelas terkait dengan banyak sekte. Tapi Feng Hao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang, dan itu adalah menunggu jalan agung seluruh langit selesai. Kemudian, pada saat itu, alam semesta angin akan selesai, dan budidayanya akan sepenuhnya pulih ke puncaknya. Apakah kamu tertarik? Tetapi pada saat ini, Daolort Bulu Putih tiba-tiba mengatakan ini kepada Feng Hao, dan itu mengejutkan Feng Hao. Saya tidak berani. Feng Hao sedang sakit gigi saat itu. Ada begitu banyak ahli di alam leluhur abadi yang mendalam, dan dia sekarang adalah dewa tengah. Kenapa dia harus peduli dengan hal ini? Daolort Bulu Putih berkata, Aku pikir kamu punya peluang. Haha. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Daolort Bulu Putih dan berkata, Master Sekte dan kalian berdua punya kesempatan. Aku akan lulus. Jika kamu mau, kami bisa mengolahmu, kata Daolort Bulu Putih dengan serius. Sepertinya itu bukan lelucon. Goku dan Juyi memandang Feng Hao dengan iri. Feng Hao pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Dia benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Saya tidak mau. Feng Hao menolak tanpa berpikir. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Leluhur dewa dari alam leluhur abadi yang mendalam. Dia benar-benar tidak berani untuk tertarik. Goku bisa mengerti, tapi Juyi terkejut. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, Sekte Dewa ingin melatihmu. Feng Hao tersenyum dan berkata, Tetapi saya tidak ingin dikultifasikan. Daolort Bulu Putih. Juyi. Ketika Daolort Bulu Putih mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung sakit gigi. Dia masih tidak mau dibudidayakan. Daolort Bulu Putih menghela nafas dan berkata, Mungkin ini adalah kehendak langit. Ketiga gerbong tersebut meninggalkan wilayah Sekte Dewa Pengangkatan dan memasuki area yang dipenuhi pasir kuning. Ketiga gerbong itu diukir dengan susunan, dan lapisan cahaya kuning mudah menyelimutinya. Tidak ada halangan di pasir kuning. Beberapa hari kemudian, kereta melewati tanah pasir kuning yang tak terbatas dan muncul di dunia yang relatif suram. Tidak ada sepuluh matahari di sini, hanya bulan purnama yang tergantung tinggi di langit, dan tanah serta pegunungan ditutupi selubung perak. Tempat apa ini? Ketika Feng Hao melihat pemandangan di luar gerbong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 3856 Dao Master Bai Yu memandang Feng Hao sambil tersenyum dan berkata dengan emosional, tempat ini, sangat indah, bukan? Feng Hao berpikir bahwa pemandangannya memang indah, tetapi itu tidak layak untuk dikomentari secara emosional oleh Dao Master. Pasalnya, malam musim panas di bumi yang jauh dari hirup piku kota juga akan begitu menawan. Goku melihat pemandangan di luar dan tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah Dao Master Bai Yu dan berkata, Dao Master, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kecantikan? Apa? Dao Master Bai Yu tercengang. Sekte Dewa Pengangkatan tidak memiliki pemandangan seperti itu di malam hari, juga tidak begitu sepi. Ini sangat biasa. Malam, bulan, gunung tidak ada yang istimewa. Goku pernah melihat pemandangan malam yang lebih bagus, tapi menurutnya, gunung iblis ini sangat biasa. Paling-paling, itu sedikit indah. Itu tidak indah sama sekali. Mungkin. Dao Master Bai Yu memikirkan Goku dan Ye Lan, yang naik dari dunia abadi emas. Mungkin malam di dunia abadi emas lebih menawan daripada gunung iblis ini. Ketiga gerbong itu terus masuk lebih jauh ke dalam gunung iblis. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan, namun semakin dalam mereka pergi, semakin banyak keheningan aneh yang dibawa oleh gunung iblis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa tempat ini anehnya sepi? Tapi, tempat ini pasti bagus untuk bercocok tanam. Feng Hao merasakan langit dan bumi gunung iblis dan menemukan bahwa selain aura abadi yang kaya di sini, ada juga semacam sajak daois yang misterius. Jika digunakan untuk budidaya pasti bermanfaat tanpa ada kerugian. Tapi yang mengejutkan Feng Hao adalah mengapa sekte besar tidak terburu-buru ke tempat suci untuk berkultivasi. Dao Master Bai Yu menganggup dan berkata, tidak, sepuluh iblis api itu memang tempat suci untuk berkultivasi. Setan api mengacu pada sepuluh matahari dari alam leluhur abadi yang mendalam. Mendengar kata-kata Dao Master Bai Yu, Feng Hao mengambil kesempatan itu untuk bertanya, kalau begitu, mengapa sekte besar tidak mendirikan gua budidaya di sini? Bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa atau mereka yang telah berkontribusi pada sekte untuk berkembang di sini? Feng Hao merasa jika sekte besar mengatur hadiah dan hukuman, gunung iblis dapat digunakan sebagai hadiah. Karena, hal yang paling langka dalam budidaya adalah sajak daois, dan kebetulan sajak itu ada di sini. Kamu berharap. Dao Lord Whitefeater tersenyum. Feng Hao Apakah gunung iblis surgawi benar-benar berpikir bahwa orang luar bisa datang dan pergi sesuka mereka? Tempat ini adalah tanah para dewa yang terkubur. Tanah para dewa yang terkubur. Goku tertegun sejenak. Saat itu, dia merasa sedikit bingung. Mungkinkah tempat ini disertai dengan krisis yang dahsyat? Pada saat ini, Feng Hao memandang Goku dan berkata, gunung pemakaman berarti. Goku tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Dao Lord Whitefeater kemudian berkata perlahan, gunung setan langit ini selalu menjadi tempat pemakaman para ahli di alam raja dan di atasnya dari alam leluhur abadi yang mendalam. Gunung ini juga disebut pemakaman Vingats. Sesuai dengan namanya, banyak ahli senior dari alam leluhur abadi yang mendalam, pemimpin sekte dari berbagai sekte dewa, dan penguasa iblis jahat dimakamkan di sini. Itu sebabnya tempat ini begitu tenang. Pada saat yang sama, dunia mengandung Aura Dao. Feng Hao berkata, bagaimana dengan Marsial Granduncle? Feng Hao bertanya-tanya apakah dia harus membawa kembali peti mati paman guru sekte dewa Yuhua? Itu sedikit omong kosong. Apakah menurutmu kita di sini untuk membawa peti mati itu? Dao Lord Whitefeater tahu apa yang dipikirkan Ye Lan hanya dengan melihat ekspresinya. Feng Hao mengangguk. Dao Lord Whitefeater tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Jangan khawatir, kakek bela diri kita masih hidup dan sehat. Meskipun gunung setan langit ini adalah tanah para dewa yang terkubur, seperti yang Anda katakan. Tempat ini cocok untuk bercocok tanam, tenang dan memiliki Aura Dao. Itu sebabnya beberapa ahli veteran dari berbagai sekte ilahi dan sekte abadi memilih untuk berkultivasi di sini. Pada saat yang sama, beberapa ahli sekte yang merasa bahwa masa hidup mereka mendekati akhir masa hidup mereka juga akan memilih untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka di sini. Jika tidak berhasil, mereka akan berubah menjadi abu. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Alangkah bagusnya, jika mereka tidak berhasil, mereka akan berubah menjadi abu. Setelah dipikir-pikir lagi, Daolord Whitefeater benar. Karena tempat ini adalah tanah para dewa yang terkubur, hanya para ahli terkemuka yang akan tinggal di sini. Tidak heran. Di sekte langit ilahi yang mendalam dan sekte ilahi yang agung, Feng Hao hanya melihat para pemimpin sekte. Tidak ada eksistensi yang sangat kuat di antara sekte dewa. Jadi, semua tembakan besar itu datang ke gunung setan langit. Ekspresi Goku berubah sedikit jelek. Tempat ini penuh dengan ahli seperti itu. Apa yang mereka, para dewa tingkat rendah, lakukan di sini untuk ikut bersenang-senang? Apakah mereka di sini untuk menyerahkan nyawa mereka? Mereka bahkan bisa dikuburkan di sini. Pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba muncul dari udara tipis di kedalaman gunung yang awalnya tenang. Seperti meraih bulan, ia membekukan ketiga gerbong di udara. Pegasus itu meronta, menyebabkan gerbongnya bergetar hebat. Raja Iblis Banteng, empat ahli hebat, dan yang lainnya di gerbong belakang sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Kita sudah selesai. Wajah Raja Iblis Banteng menjadi pucat. Kekuatan di luar begitu kuat hingga membuatnya merasa seperti semut. Bingung, Feng Hao siap untuk segera membawa ketiga gerbong itu ke Win Universe sejika dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Daolord Whitefeder melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Dan sebagainya. Daolord Whitefeder yang berukuran anak-anak masih bisa bergerak bebas dalam kekuatan yang membatasi ini. Dia keluar dari gerbong dan berdiri di depannya. Dia menunduk dan menatap seorang lelaki tua berambut putih di gunung. Orang tua itu duduk bersila di gagang pedang yang berat dan memejamkan mata untuk beristirahat. Daolord Whitefeder menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang jelas, Senior Seven Swords, aku ingin pergi ke Isolated Cliff Peak untuk menemui Marsial Grand Unchley. Aku harap kamu bisa melepaskanku. Orang tua itu membuka matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Cahaya terang muncul di matanya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Daolord Whitefeder, dia sedikit terkejut dan berkata dengan ragu, kamu. Whitefeder. Daolord Whitefeder menganggup dan berkata, ya, benar. Orang tua itu berkata, bukankah kamu sudah binasa? Mengapa? Orang tua itu jelas-jelas bingung. Sebagai bintang yang sedang naik daun di alam leluhur abadi yang mendalam, kekuatan dan bakat Daolord Whitefeder tidak ada bandingannya. Dia mempromosikan sekte dewa pengangkatan dari sekte abadi menjadi sekte ilahi sekaligus, dan reputasinya mengguncang masa lalu dan masa kini. Sayangnya, surga iri pada para jenius yang heroik, dan dia telah binasa dalam perang besar dewa dan iblis. Daolord Whitefeder berkata, karma. Karma yang bagus sekali. Sepertinya orang jenius sepertimu juga punya kartu truf. Aku mengagumimu, tolong. Astaga. Seiring dengan suara lelaki tua itu yang bergema di udara, ketiga gerbong yang membeku di udara langsung kembali ke keadaan semula. Ketiga Pegasus itu mendengus. Jelas sekali, mereka sedikit marah dengan serangan lelaki tua itu. Orang tua itu mengurung mereka jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Petui. Daolord Whitefeder menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior tujuh pedang. Jangan sebutkan itu. Temui paman bela dirimu. Setelah itu, lelaki tua itu menutup matanya untuk beristirahat sekali lagi, dan dia segera memasuki kondisi meditasi. Setelah itu, Daolord Whitefeder memasuki kereta sekali lagi. Dengan satu pemikiran, ketiga Pegasi itu melangkah maju di udara sekali lagi. 3857. Baru saja, seorang kultifator hebat muncul entah dari mana dan membuat Raja Iblis banteng ketakutan. Untungnya, dia selamat dan sehat. Raja Iblis banteng sangat penasaran dengan gunung Iblis ini. Dia tidak menyangka akan ada makhluk sekuat itu di gunung Iblis ini. Jika kultifator hebat ini pergi keluar, bukankah dia bisa memanggil awan dan hujan? Apa karena dia tidak bisa keluar dari tempat ini? Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia tidak bisa keluar dari gunung Iblis ini, karena ketika dia masuk, dia tidak melihat penghalang apapun. Tapi Raja Iblis banteng terlalu malas untuk berpikir. Jika dia tidak bisa memahaminya, dia tidak akan memikirkannya. Dia mungkin sebaiknya berbaring di kereta dan tidur sebentar. Sejujurnya, Raja Iblis banteng terlalu merindukan hari-hari di Istana Naga Empat Lautan. Menyaksikan Putri Duyung menari setiap hari adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, Raja Iblis banteng tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Yang Jian dan anjing hitam besar yang sedang duduk bersila di dalam gerbong. Pakan! Anjing hitam besar itu melihat mata Raja Iblis banteng dan menggonggong. Yang Jian menghibur anjing hitam besar itu dan berkata, bersikaplah sopan kepada Saudara Bull. Guk! Anjing hitam besar itu menundukkan kepalanya dan terus berbaring. He he! Sudut mulut Raja Iblis banteng melengkung. Dia tersenyum pada Yang Jian dan berkata, Yang kecil, katakanlah, ketika alam semesta angin selesai, menurutmu apakah mungkin bagiku untuk menjadi Raja Iblis agung? Yang Jian bingung, mengapa kamu ingin menjadi Raja Iblis hebat? Raja Iblis yang hebat itu hebat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Iblis banteng Maru mulai berharap untuk menjadi Raja Iblis hebat, memiliki sepuluh iblis kecil yang melayaninya di tempat tidur, dan kemudian menikahi seorang putri. Sesekali, ia mengajak saudara-saudaranya untuk pamer. Itu akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Yang Jian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu mengapa tidak menjadi seperti Kaisar Angin dan menyempurnakan dunia. Dengan begitu, saya benar-benar dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Raja Iblis banteng tidak bisa berkata-kata. Jika dia memiliki kemampuan itu, apakah dia masih perlu berada di sini sambil melamun? Membosankan. Ketiga gerbong itu terbang di atas Gunung Iblis. Sepanjang jalan, Indra Ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengunci mereka. Setiap kali, Dao Master Whitefeder lah yang keluar untuk memperkenalkan dirinya. Baru pada saat itulah Indra Ketuhanan menghilang. Kemudian, Dao Master Whitefeder merasa kesal karena mondar mandir di dalam gerbong, jadi dia langsung duduk di depan gerbong. Begitu dia merasakannya, dia segera berkata dengan suara yang jelas, Dao Fater Whitefeder dari Sekte Dewa Bentuk Bulu telah datang mengunjungi Paman Master. Dao Fater Whitefeder dari Sekte Dewa Bentuk Bulu datang mengunjungi Paman Master. Dao Master Whitefeder sangat sabar, dan mulutnya hampir mati rasa karena berbicara. Feng Hao juga tidak berdaya di dalam kereta. Untungnya, Master Daois Bayu datang kali ini. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin tidak bisa memasuki Gunung Iblis. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak memasuki Win Universe. Ada pun tokoh-tokoh kuat yang berkultivasi dalam pengasingan, mereka tampaknya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa mereka masih hidup, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Bagaimanapun, dia harus menggunakan kehendak ilahi untuk menguncinya sekali. Hal ini menyebabkan ketiga kuda surgawi menjadi sangat mudah tersinggung. Jika mereka dapat berbicara, mereka mungkin akan mengumpat dengan keras. Hanya ketika ketiga gerbong memasuki sekelompok puncak seperti tebing barulah mereka melambat. Puncak-puncak ini tidak seperti gunung biasa. Mereka tajam di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Sebaliknya, bentuknya seperti pilar. Itu juga ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan, dan ada tangga batu untuk mendaki gunung. Kita telah sampai di puncak tebing terisolasi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Daolord Bai Yu menghela nafas lega, dan dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahinya. Perjalanan yang mengerikan. Melalui jendela kereta, Feng Hao melihat puncak yang menjulang tinggi di tanah. Di saat yang sama, dia juga merasakan beberapa aura kuat. Ki abadi di puncak tebing terisolasi ini jauh lebih murni dan kaya dibandingkan tempat lain yang pernah mereka lewati sebelumnya. Jelas sekali, budidaya tokoh-tokoh kuat yang bisa menempati tempat ini tidak hanya tinggi. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat budidaya paman master dari sekte dewa bentuk bulu. Di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam, dia mungkin adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan satu tangan. Ketika ketiga gerbong itu mendarat, Daolort Bayu, Feng Hao, dan yang lainnya, serta orang-orang di gerbong di belakang mereka, juga melompat turun. Puncak Tebing Terisolasi Alasan mengapa disebut puncak tebing terisolasi adalah karena puncak-puncak di sini semuanya terisolasi, bukan rangkaian pegunungan. Di saat yang sama, pegunungan juga tampak seperti tebing. Dari sinilah muncul nama Isolated Cliff Peak. Daolort Bayu jelas sudah sering mengunjungi tempat ini. Dia memimpin Feng Hao dan yang lainnya ke salah satu puncak dengan mudah. Ada banyak tokoh kuat di puncak tebing terisolasi ini, dan tak satupun dari mereka adalah eksistensi yang bisa dianggap enteng. Meski mereka tidak akan menyulitkan kita, bukan tidak mungkin mereka mempermainkan kita. Jadi, jangan katakan apapun, jangan lihat, dan ikuti saja aku. Daolort Bayu menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Feng Hao mengangguk. Namun, tepat ketika Daolort Bayu memimpin Feng Hao dan yang lainnya melewati puncak, seuntai keinginan tiba-tiba turun. Aku membuka jalan ini, dan aku menanam pohon-pohon ini. Jika kamu ingin melewati jalan ini, tinggalkan gadis kecil itu. Munculnya untaian keinginan ini menyebabkan ekspresi Daolort Bayu menjadi tidak sedap dipandang. Dia baru saja mengatakan itu, dan masalah telah datang. Juyi memasang ekspresi malu dan marah. Dia adalah satu-satunya wanita di kelompok mereka, jadi untaian keinginan itu jelas-jelas membicarakan dirinya. Namun, marah tapi tidak berani angkat bicara adalah hal yang paling menyakitkan. Untaian keinginan ini semuanya ada di alam leluhur Daolort setengah langkah. Di dunia luar, mereka semua adalah tokoh-tokoh besar yang menggemparkan saman. Feng Hao bersiap menghadapi yang terburuk. Selama untaian yang tidak bermoral itu mau bergerak, dia akan segera membawa pergi Juyi. Di alam semesta angin, bahkan leluhur Dao setengah langkah pun tidak akan berguna. Daolort Bayu menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior Tian Shan, ini aku. Bayu, kali ini, aku membawa murid-murid sekte untuk memberi penghormatan kepada Marsial Granduncle. Aku tahu itu kamu, sekte dewa pengangkatanmu memiliki begitu banyak murid, jadi bagaimana jika kamu memberiku seorang gadis kecil? Suara itu terdengar lagi, dan nadanya sudah dipenuhi ketidaksenangan. Daolort Bayu berkata, dia adalah murid dari sekte dewa pengangkatanku. Hei, hei. Suara itu segera mulai menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, nak. Aku sudah mengatakannya dua kali. Gadis kecil itu tetap di sini, dan kalian pergi. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Jika Anda tidak mengerti, apakah Anda ingin orang tua ini mengajari Anda? Setelah mendengar ini, Daolort Bayu mengerutkan kening, dan bahkan ada tanda-tanda dao besar yang beredar di tubuhnya. Sementara itu, Feng Hao juga bersiap menggunakan kekuatan angin alam semesta. Little Ball dan Little Black juga berjaga-jaga. Gadah emas Sun Wukong juga ada di tangannya. Meskipun dia bukan tandingannya, dia lebih memilih bertarung sampai mati. Hanya Raja Iblis Banteng yang panik sampai mati saat ini, tapi dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan menguatkan dirinya untuk memasuki posisi bertarung. Seekor yak hitam besar mendengus, dan sepertinya dia akan menyerang dan menghancurkan langit dan bumi. Oh! Saat ini, suara itu terdengar lagi, kalian akan menyerang orang tua ini. Kamu tidak ragu menyerang lelaki tua ini demi gadis dewa bawah. Bai Yu kecil, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? 3.858. Hanya kematian dalam pertempuran, tidak ada yang hidup. Begitu Daolord Bai Yu mengucapkan kata-kata ini, aura mengejutkan muncul dari dirinya, dan dia sepertinya berniat melawan Senior Tian Shan sampai mati. Senior Tian Shan tidak berbicara lebih jauh, dan dia menghela nafas setelah beberapa waktu berlalu. Katakan padaku, Li Chong Yang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dunia di paru pertama hidupnya, jadi mengapa dia mendapatkan semua hal baik? Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Daolord Bai Yu tercengang. Jelas sekali, dia belum pulih dari keterkejutannya. Feng Hao juga tercengang. Dia sudah bersiap untuk bertarung, tapi dia tidak menyangka adegan dramatis seperti itu akan terjadi secepat itu. Kalian semua tidak jahat. Kalian tidak mempermalukan Li Chong Yang. Lanjutkan. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah dauis muncul di tebing terdekat, dan matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Tian Shan Senior, kamu, Daolord Bai Yu bingung. Saya bermain-main dengan kalian semua. Saya hanya menguji kondisi mental Anda. Senior Tian Shan berkata, untungnya, kalian semua bertemu denganku. Jika ada bajingan tua lainnya yang benar-benar mengambil tindakan melawan kalian semua. Kalian semua akan berada dalam masalah. Sementara itu, Daolord Bai Yu tersenyum dan berkata, Tian Shan Senior dan paman leluhur bela diriku adalah teman dekat. Aku hanya ingin tahu apakah kamu berselisih dengan paman leluhur bela diri. Haha, orang tua itu tidak akan berani melakukan itu padaku. Ayo, paman leluhur bela dirimu meramalkan bahwa kalian semua akan datang. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan ekspresi ramah. Selamat tinggal. Daolord Bai Yu menangkupkan tinjunya, lalu dia memimpin Feng Hao, Juyi, dan yang lainnya lebih dalam ke puncak tebing terisolasi. Senior Tian Shan menatap sosok mereka saat mereka pergi, dan kemudian tatapannya tertuju pada Feng Hao saat dia bergumam dengan suara rendah. Sungguh junior yang patut ditiru. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sekte Dewa Kenaikan hingga benar-benar mengambil harta karun seperti itu? Pantas saja mereka tidak sabar untuk menunjukkannya kepada Li Chong Yang. Daolord Bai Yu memimpin kelompok Feng Hao untuk berhenti di depan sebuah gunung di puncak tebing terisolasi, lalu dia membungkuk dan berkata dengan suara yang jelas, Paman Leluhur Bela Diri, Bai Yu telah membawa serta murid-murid dari Sekte Dewa Kenaikan, Feng Hao, Sun Wukong, Juyi, Yang Jian, dan yang lainnya memberi penghormatan kepada Paman Leluhur Bela Diri. Kamu sudah di sini, tapi kamu masih sangat berhati-hati. Masuk. Begitu Daolord Whitefeater selesai berbicara, suara rendah dan dalam terdengar. Segera setelah itu, Feng Hao merasakan pemandangan di sekitarnya berubah tiba-tiba, seolah pemandangan di depan matanya telah terkoyak. Kemudian digantikan oleh adegan lain. Di kejauhan ada puncak dan di dekatnya ada tebing. Kelompok mereka berada di puncak salah satu puncak. Tak jauh dari situ, ada sebuah rumah kayu kecil, halaman berpagar, kebun sayur, dan kursi rotan. Berbaring di kursi rotan adalah seorang lelaki tua yang mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Feng Hao, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng Yang Jian, dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Ini. Mungkinkah lelaki tua ini, yang terlihat seperti petani biasa, adalah master leluhur dari Sekte Dewa Pengangkatan? Yang Maha Kuasa yang terkuat, Paman Beladiri. Ketika Daolord Whitefeater melihat lelaki tua itu, dia segera membungku hormat. Setelah menerima konfirmasi, Feng Hao sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia mengamati kakek Beladiri dari Sekte Dewa Pengangkatan dengan penuh minat. Orang tua yang disengaja. Iya. Saat ini, Li Chong Yang berdiri dari kursi rotan dan memandang Daolord Whitefeater. Beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya apakah Sekte Dewa Pengangkatan telah melupakanku atau semacamnya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kamu datang menemuiku. Daolord Whitefeater berkata, dulu aku tidak punya wajah seperti itu. Jadi, kamu punya wajah itu sekarang. Kata Li Chong Yang. Daolord Whitefeater berkata, tentu saja. Saat dia berbicara, Daolord Whitefeater memandang Feng Hao dan yang lainnya dan berkata, cepat sapa marsial Granduncle. Salam, kakek Beladiri. Sun Wukong dan yang lainnya membungku, tapi hanya Feng Hao, bola kecil, dan hitam kecil yang tidak. Daolord Whitefeater tercengang. Kemudian, dia memberi isyarat dengan matanya bahwa Feng Hao sedang linglung. Pada saat ini, Li Chong Yang juga memperhatikan Feng Hao, dan dia sedikit mengernyit. Dia telah melihat banyak orang jenius. Dia telah melihat banyak orang yang sombong dan sulit diatur seperti Feng Hao. Li Chong Yang terkekeh. Sepertinya, murid-murid sekte dewa pengangkatan saat ini sangat mampu. Daolord Whitefeater takut Li Chong Yang akan marah, jadi dia buru-buru berkata, marsial Granduncle, Feng Hao memberikan kontribusi besar pada sekte kali ini. Dia adalah dewa menengah nomor satu di alam leluhur mistik. Haha. Li Chong Yang menganggapnya lucu. Dewa tingkat menengah sudah begitu sombong. Bukankah dia akan meremehkan Dao Surga ketika dia menjadi dewa yang lebih tinggi, Raja, Raja, dan leluhur Dao setengah langkah di masa depan? Feng Hao tersenyum pahit. Leluhur Dao setengah langkah. Surga Dao. Sebagai penguasa Ciliokosem, dia setara dengan perwujudan Surga Dao. Sekarang setelah dia mencapai kesuksesan awal di alam semesta angin, dia adalah Dao Surga. Alasan Feng Hao tidak membungku adalah karena kekuatannya tidak memungkinkannya. Dia tidak sombong, tapi dia tidak ingin kakek bela diri dari Sekte Dewa Pengangkatan merasa canggung ketika dia melihatnya setelah dia memulihkan budidaya leluhur Dao-nya. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata, Paman bela diri, mengapa peduli dengan alam ini? Saya tidak bermaksud tidak hormat kepada Anda, tapi... Li Chong Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi apa? Saya tidak bisa dianggap sebagai murid sejati dari Sekte Dewa Pengangkatan, kata Feng Hao dengan serius. Dao Lord Whitefeater tertegun sejenak, dan wajahnya langsung pucat. Cahaya dingin keluar dari mata Marsial Granduncele-nya. Dao Lord Whitefeater segera berdiri dan berkata, Marsial Granduncele, Feng Hao benar. Dia tidak bisa dianggap sebagai murid Sekte Dewa Pengangkatan, tapi... Wakil Ketua Sekte Li Chong Yang terdiam. Bahkan Feng Hao pun terkejut saat mendengar kata-kata Dao Lord Whitefeater. Apa maksudnya? Kapan dia menjadi Wakil Master Sekte Dewa Pengangkatan? Bahkan Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya tercengang. Feng Hao memandang Dao Lord Whitefeater dan hendak menyangkalnya ketika dia mendengar transmisi suara Dao Lord Whitefeater. Demi memungkinkan Marsial Granduncele kembali, kamu harus mengakuinya terlebih dahulu. Baiklah. Dao Lord Whitefeater berkata dengan canggung, Marsial Granduncele, ada peraturan di Sekte Dewa Levitasi. Master Sekte dan Wakil Master Sekte mewakili Sekte Dewa Levitasi, dan mereka tidak perlu memberi hormat ketika bertemu dengan Marsial Granduncele. Li Chongyang berkata, Master Sekte adalah pemimpin sebuah Sekte. Tentu saja, tidak perlu merendahkan diri untuk memberi hormat ketika bertemu dengan orang tua seperti saya. Tapi bagaimana seorang Midgoth bisa menjadi pemimpin sebuah Sekte? Atau apakah tidak ada orang lain di Sekte Dewa Pengangkatan? Alis Li Chongyang berkerut karena marah. Dao Lord Whitefeater berkata, Marsial Granduncele, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana murid ini kembali? Tubuh Li Chongyang sedikit bergetar. Aku hampir lupa, kamu sudah mati dalam perang besar dewa dan iblis. Ceritakan padaku secepatnya. Dao Lord Whitefeater berkata, Feng Hao lah yang menghidupkan kembali murid ini. Dia adalah orang yang sangat beruntung. Bahkan Luo Fan, putra angkat dari Sekte Ilahi Agung, yang terlahir dengan tubuh ilahi dari Jalan Agung, bukanlah tandingannya. Feng Hao. Terlebih lagi, Feng Hao adalah seseorang yang naik dari alam abadi emas. Ramalan Sekte tersebut menunjukkan bahwa Sekte Dewa Pengangkatan bertemu dengan naga emas. Dia menghidupkanmu kembali. Bukankah itu berarti dia memiliki kemampuan yang menantang surga? Tubuh ilahi bawaan dari Jalan Agung. Sekte Ilahi yang Agung sudah memiliki kejeniusan seperti itu. 3859 Pada saat ini, Li Chongyang terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut karena seseorang benar-benar mampu menghidupkan kembali Daolord, dan dia senang karena orang ini adalah murid dari Sekte Dewa Kenaikan. Li Chongyang mau tidak mau menilai Feng Hao sekali lagi. Untuk beberapa alasan, semakin dia memandang Feng Hao, semakin dia merasa Feng Hao enak dipandang. Apa yang Anda maksud dengan memberi hormat? Norak. Dia menyukai orang-orang yang memiliki kepribadiannya sendiri dan cukup bangga karena Feng Hao sepenuhnya mampu melakukannya. Li Chongyang tersenyum sambil memandang Feng Hao dan berkata, Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Silakan duduk di rumah dan minum teh. Feng Hao tidak menyangka bahwa sikap Li Chongyang akan berubah begitu besar, dan dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Saat pemandangan ini terlihat di mata Goku, Juyi, dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Daolord Baiyu menghela nafas lega, lalu dia memanggil Feng Hao dan yang lainnya ke rumah kayu Li Chongyang. Mereka mengambil tempat duduk mereka. Namun, Li Chongyang sengaja membuat Feng Hao duduk di sisinya, dan dia mengusir Daolord Baiyu yang seharusnya duduk di sana. Daolord Baiyu sedikit terkejut saat itu juga. Paman leluhur bela diri, menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Dia biasa duduk di sana di masa lalu. Setelah itu, Daolord Baiyu menghangatkan api dan menyeduh teh untuk Li Chongyang. Pada saat yang sama, dia juga menuangkan teh untuk Feng Hao dan yang lainnya. Hal ini menyebabkan Goku, Juyi, dan yang lainnya merasa sedikit malu. Li Chongyang menyesap sedikit tehnya dan memandang Feng Hao sambil berkata, Wakil Master Sekte naik dari dimensi abadi emas. Feng Hao menganggup dan berkata, Saya naik dua tahun lalu. Li Chongyang mula-mula tertegun, lalu dia mendecakan lidahnya karena kagum. Luar biasa. Dalam waktu dua tahun, dia sudah menjadi dewa pertengahan nomor satu di dimensi leluhur abadi kegelapan. Di masa depan, dia akan menjadi dewa tertinggi nomor satu. Feng Hao tersenyum dan berkata, Ini tidak semudah yang dikatakan Paman Marsial Ancestral. Saya hanya beruntung. Li Chongyang mengelus jenggotnya dan berkata, Kalau begitu, keberuntunganmu sangat bagus. He he. Kemudian, Li Chongyang melihat ke arah Goku, Juyi, dan yang lainnya. Lagi pula, jika dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Feng Hao dan mengabaikan orang-orang ini, dia, sebagai Paman Master Agung dari Sekte Dewa Yuhua, akan bertindak terlalu jauh. Li Chongyang memandang Sun Wukong dan bertanya, Siapa namamu? Sun Wukong berkata, Sun Wukong. Goku, nama ini sangat zen. Li Chongyang mengangguk sedikit dan kemudian menatap Sun Wukong dengan kilatan di matanya. Dia tiba-tiba berseru, Kamu. Kamu monyet. Puci. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar seruan Li Chongyang, dia tidak bisa menahan tawa. Monyet. Karena pihak lain adalah dimensein dari segudang surga dan alam, itu pasti seekor monyet. Wajah Goku menjadi gelap. Tentu saja, itu tidak ditujukan pada Li Chongyang, tapi pada Raja Iblis Banteng. Sun Wukong mengangguk ke arah Li Chongyang dan berkata, Saya pernah menjadi sage agum dari ras iblis. Lumayan, kamu berhasil. Li Chongyang mengangguk puas. Iblis dikenali oleh langit dan bumi di alam leluhur abadi suan dan bukan lagi iblis. Dia adalah seorang dewa. Ini jelas merupakan hasil dari kultivasinya. Li Chongyang kemudian melihat ke arah Raja Iblis Banteng. Sebagai pria yang baru saja tertawa terbahak-bahak, pikiran Li Chongyang sangat jernih. Siapa namamu? Sapi. Raja Iblis Banteng tiba-tiba tercengang. Siapa namanya lagi? Li Chongyang mengerutkan kening. Sapi. Raja Iblis Banteng memikirkannya. Dia sepertinya tidak punya nama. Pada awalnya, orang-orang memanggilnya sapi kecil, sapi besar, sapi hitam, setan sapi. Akhirnya, ia disebut Raja Iblis Banteng Kuat Dunia Kekacauan Barat. Raja Iblis Banteng memikirkannya dan berkata, kekuatan sapi yang besar. Kekuatan besar, maka kamu harus memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan kasar. Li Chongyang tersenyum. Meskipun nama ini tidak terlalu bagus, namun dianggap sederhana dan mudah diingat. Kemudian, dia mengambil cangkir tehnya dan merenung sejenak sebelum melihat ke arah Raja Iblis Banteng. Puci. Ketika dia melihat bahwa itu sebenarnya seekor kerbau hitam, dia memuntahkan semua teh yang ada di mulutnya. Untungnya, dia bergerak cepat dan membekukan teh sambil berpikir. Kalau tidak, wajah Raja Iblis Banteng mungkin akan basah kuyuk dalam teh. Haha. Sun Wukong tidak bisa menahan tawa. Mata untuk mata. Juyi, Yang Jian, dan empat dewa kuno juga tidak bisa menahan tawa. Mereka mengira Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng tampak seperti saudara dalam kesulitan. Kemudian, Li Chongyang menanyakan nama Juyi. Tapi kali ini, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Artinya, dia tidak bisa mengetahui sumber Juyi. Seolah-olah sumbernya disembunyikan oleh seseorang. Hati Li Chongyang bergetar. Bahkan dia, leluhur dao setengah langkah, tidak dapat melihat sumber Juyi. Dapat dilihat bahwa, Juyi ini jelas bukan dewa tingkat rendah biasa. Kemudian, dia bertanya pada Yang Jian dan anjing hitam besar itu dan juga sedikit terkejut. Orang aneh seperti Yang Jian yang memiliki tiga mata juga jarang ada di dunia. Akhirnya, ketika dia melihat empat makhluk abadi kuno, Li Chongyang berdiri dan membungkuk kepada mereka. Jadi itu adalah empat tetua abadi kuno. Ketika empat dewa kuno melihat sikap Li Chongyang, mereka sangat tersentuh hingga hampir menangis. Salah satu makhluk abadi kuno menghela nafas. Aku tidak menyangka, masih ada orang yang mengingat kita. Paman guru sangat baik. Paman guru tidak dapat memikul tanggung jawab. Panggil saja saya Chongyang. Li Chongyang mengetahui sejarah keabadian kuno. Mereka adalah makhluk abadi yang dikutuk untuk melindungi seluruh alam surgawi. Mereka adalah makhluk abadi kuno yang pernah menggunakan artefak ilahi dan juga memiliki status dan kekuasaan tinggi. Li Chongyang tidak menyangka akan melihat makhluk abadi kuno di alam abadi leluhur yang mendalam. Namun, Li Chongyang tidak tahu bagaimana makhluk abadi kuno mematahkan kutukan atau di mana artefak ilahi saat ini berada. Sungguh tidak baik untuk bertanya. Jadi, dia menyembunyikan keraguan ini di dalam hatinya. Dia akan menemukan kesempatan untuk bertanya di masa depan. Pada saat ini, Li Chongyang memandang Dao Master Whitefeather dan berkata, Bagus sekali. Sekte Dewa Pengangkatan memiliki bakat baru seperti Feng Hao dan Sun Wukong. Ini adalah berkah bagi sekte tersebut. Selain itu, bulu putih, kenapa kamu datang ke Gunung Iblis? Kata-kata Li Chongyang tepat sasaran. Dao Master Whitefeather mengatur pikirannya dan berkata dengan keras, murid meminta paman guru untuk kembali ke sekte Dewa Pengangkatan. He he. Li Chongyang terkeke, lalu tiba-tiba berkata dengan wajah datar, Tidak mungkin. Dao Master bulu putih tidak bisa berkata-kata. Dia siap menangis dan mengeluh, tapi Li Chongyang langsung mengatakan tidak mungkin. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengeluh. Paman Tuan, tidakkah Anda ingin membimbing Feng Hao dan yang lainnya secara pribadi? Mereka adalah masa depan sekte Dewa Pengangkatan. Dao Master Whitefeather berkata dengan wajah kaku. Li Chongyang bersandar di kursinya dan berkata, Dengan Cailian bersamamu, ada baiknya aku berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Iblis. Feng Hao dan yang lainnya terkejut melihat Li Chongyang begitu keras kepala. Sepertinya mereka ingin meminta paman guru untuk kembali ke sekte tersebut. Beberapa dari mereka saja tidak cukup untuk membuat Li Chongyang memiliki keinginan untuk kembali ke sekte tersebut. Alam leluhur akan segera terbuka. Feng Hao akan pergi ke sana atas nama sekte. Saya masih harus memulihkan kultivasi saya, dan Cutianan perlu menjaga pintu masuk ke alam leluhur. Jika paman guru tidak kembali, apa yang harus kita lakukan jika sekte lain menyerang di masa depan? 3860. Bukankah masih ada Cailian? Li Chongyang bertekad untuk tidak kembali. Kali ini, dia memegang cangkir teh dan menyesapnya. Sekte Master Bayu sakit kepala. Dia tahu betul karakter Marsial Grand Paman Li Chongyang. Dia adalah tipe orang yang tidak peduli apapun yang Anda katakan. Namun, jika sekte tersebut benar-benar mencapai momen kritis hidup dan mati, dia memang akan muncul kembali. Tapi memintanya kembali sekarang. Itu berarti melamun. Master Sekte Bayu sangat tidak berdaya tentang hal ini dan tidak bisa berkata-kata. Setelah berdiskusi dengan Master Sekte Cailian dan Cutianan, dia merasa bahwa dengan Feng Hao dan yang lainnya di sekitarnya, Paman Beladiri, yang selalu menghargai bakat, pasti akan kembali ke sekte untuk mengawasi secara pribadi. Tiba-tiba, Paman Beladiri Li Chongyang masih belum membelinya. Master Sekte Cailian, ingin berkultivasi dalam pengasingan. Sekte Master Bayu hanya bisa menggunakan alasan ini. Sekarang, hanya ada satu cara untuk mencobanya, dan itu adalah menciptakan ilusi bahwa sekte tersebut tidak memiliki pemimpin dan membutuhkan Li Chongyang. Li Chongyang tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, Cailian sangat berbakat, jadi bukan tidak mungkin dia menjadi leluhur dewa di masa depan. Sekte Master Bayu sangat senang. Marsial Grand Unchle, bersedia kembali bersama kami. Kapan aku mengatakan itu? Li Chongyang berkata dengan hampa, saya pikir sekte dewa pengangkatan sangat bagus sekarang. Bahkan jika saya tidak kembali, tidak akan terjadi apa-apa. Sekte Master Bayu hampir menangis. Dia tidak bahagia untuk apapun. Marsial Grand Unchle, apakah kamu bertekad untuk tidak kembali bersama kami? Sekte Master Bayu berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Paman bela diri Li Chongyang berkata, Gunung Iblis sangat bagus. Berkultivasi dalam pengasingan, menanam beberapa bunga, dan kembali ke alam. Dorongan berantakan dari sekte ini benar-benar menjengkelkan. Mengapa harus kembali lagi? Apakah di sini nyaman? Li Chongyang memikirkannya dan bahkan menyarankan agar Master Sekte Bayu tinggal bersama mereka. Mengapa kamu tidak tinggal juga? Jauh lebih baik berkultivasi dalam pengasingan di sini daripada di sekte. Tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk memulihkan kultivasi puncakmu. Master Sekte Bayu. Master Sekte Bayu tidak pernah berpikir bahwa pertunjukan bagus dalam membujuk Paman Agung bela diri Li Chongyang untuk kembali ke sekte akan tiba-tiba berubah menjadi sebuah adegan yang ditinggalkan oleh Paman Agung bela diri. Pada saat ini, Master Sekte Bayu memandang Feng Hao. Misi ini. Ngomong-ngomong, dia harus menyerahkannya pada Feng Hao dan Juyi. Mengapa dia harus ikut bersenang-senang? Bagaimanapun, Marsial Granduncle Li Chongyang tahu tentang kelemahan ini. Dia mungkin tidak punya cara untuk meyakinkan Marsial Granduncle Li Chongyang untuk kembali ke sekte tersebut. Feng Hao tertawa getir dan menatap leluhur bela diri Li Chongyang, leluhur bela diri, silakan kembali ke sekte ilahi. Meskipun Gunung Iblis ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam, namun tetap saja terlalu dingin dan suram. Seiring waktu, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan merasa kesepian. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan murid-murid sekte ilahi, guru sekte, dan sesepuh. Mereka sangat merindukan Marsial Granduncle, dan yang mereka inginkan hanyalah agar Marsial Granduncle kembali. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya langsung tergerak. Ini adalah kata-kata yang menembus langsung ke lubuk hati orang-orang. Menggunakan kekhawatiran dan kerinduan untuk berurusan dengan Paman Agung Beladiri, jika ini adalah Paman Agung Beladiri yang benar-benar peduli pada murid-murid sekte ilahi, maka tidak mungkin dia bisa menolak. Luar biasa. Bahkan Daulor Dwight Fitter pun merasa senang. Seperti yang diharapkan dari Feng Hao. Ketika dia menjadi emosional, bahkan dia mau tidak mau ingin segera kembali. Kakek Beladiri Li Chongyang juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak harus kembali, kan? Jika mereka benar-benar merindukan saya, mereka bisa datang dan menemui saya. Sial. Raja Iblis Banteng merasa seolah 10 ribu alpaka terbang melintasi pikirannya. Ini adalah manusia serigala yang hebat. Goku dan yang lainnya juga terdiam. Mereka merasa tidak mengerti. Mulut Daulor Dwight Fitter sedikit terbuka. Dia menatap Marsial Grandun Celili Chongyang dengan linglung, dan hatinya gatal karena kebencian. Kakek Beladiri ini, pasti dia begitu kejam. Feng Hao tersenyum dan berkata, Marsial Grandun Celili benar-benar tega membiarkan murid-murid Sekte Ilahi datang jauh-jauh ke Gunung Iblis untuk menemuimu. Li Chongyang tertawa dan berkata, kalau begitu mereka tega membiarkan saya pergi ke Sekte Ilahi untuk menemui mereka. Senyuman di wajah Feng Hao membeku di tempat. Dia menyadari. Li Chongyang ini adalah seorang pelawan. Tidak peduli apa yang Anda katakan, dia akan menyetujuinya dan diam-diam mengubah konsepnya. Luar biasa. Li Chongyang sebenarnya mengagumi Feng Hao, karena barusan dia hampir tergoda. Jika dia tidak tahu, bahwa Daulor Dwight Fitter dan Feng Hao datang kali ini untuk mengundangnya kembali ke Sekte, dia mungkin sudah tertipu sejak lama. Betapa rindunya dia. Bah. Berapa banyak murid yang mengetahui keberadaan kakek bela diri ini. Feng Hao kehilangan kesabarannya saat ini. Dia memandang Li Chongyang dan berkata, Marsial Granduncle benar-benar tidak berencana untuk kembali ke Sekte. Li Chongyang mengangkat bahu seolah berkata, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Jangan kembali. Pukul aku. Ayo. Feng Hao melihat wajah Li Chongyang yang pantas dipukul dan segera berkata, saya ingin bertaruh dengan Marsial Granduncle. Li Chongyang tercengang. Bertaruh. Taruhan apa? Feng Hao berkata, saya pandai dalam ilusi. Saya yakin Marsial Granduncle tidak bisa keluar dari ilusi saya. Haha. Ketika Li Chongyang mendengar kata-kata Feng Hao, dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar. Tidak bisa keluar dari lingkungan Feng Hao. Haha. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati dan kemudian mewarisi rumahku di Gunung Iblis? Li Chongyang menahan tawanya dan berkata, bagaimana jika aku keluar? Feng Hao berkata, kemudian Daolord Whitefeater akan berkultivasi dalam pengasingan bersamamu di puncak tebing terisolasi di Gunung Iblis. Daolord bulu putih. Daolord Whitefeater tercengang. Bagaimana aku bisa menjadi kambing hitam? Ini, baik-baik saja. Kakek bela diri Li Chongyang memandang Daolord Whitefeater sambil tersenyum dan berpikir bahwa Feng Hao ini cukup berani. Dia sebenarnya berani menggunakan Daolord Whitefeater sebagai taruhan. Namun, Feng Hao berkata pada saat ini, Marsial Granduncle, bagaimana jika kamu kalah? Li Chongyang berkata, Katakan. Jagalah sekte ini dengan baik. Feng Hao berpikir bahwa Daolord setengah langkah harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Li Chongyang berkata sambil tersenyum, Jika memang ada ilusi di dunia ini yang tidak dapat aku hancurkan, bahkan jika kamu ingin aku mengakui kamu sebagai ayah angkatmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Feng Hao. Mengapa sepertinya Li Chongyang ingin menjadi ayah angkatku? Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan Dewa Kuno Juyi tidak bisa menahan tawa. Feng Hao, pembohong besar ini, ilusi apa? Bukankah itu hanya membiarkan Li Chongyang mengambil inisiatif untuk memasuki Win Universi? Kemudian, di Win Universi, bahkan 10 Li Chongyang harus mengakui kekalahan. Trik yang bagus. Oke, kalau begitu, masuklah. Feng Hao memandang Li Chongyang sambil tersenyum. Pada saat itu, pintu masuk Win Universi langsung menyelimuti Marsial Grandun Cele Li Chongyang, dan saat Li Chongyang masuk. Dia merasakan perasaan aneh. Seolah-olah, tempat ini sedikit berbeda dari alam leluhur abadi yang mendalam. Ilusi ini tidak buruk. Terima kasih telah menonton!